Presiden Jokowi Dodo menyatakan sebagai Ketua ASEAN, Indonesia ingin meletakkan fondasi kuat bagi ASEAN yang memberikan manfaat di kawasan Asia Tenggara. Hal ini disampaikan Jokowi saat membuka ASEAN Day Celebration yang merupakan peringatan hut ke-56 ASEAN. Dalam sambutannya, Jokowi menyinggung Indonesia sebagai Ketua Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi ke-43 bulan depan yang ingin menjadikan momen itu untuk membuat ASEAN makin kuat. Presiden Jokowi Dodo menghadiri peringatan hut ke-56 ASEAN yang diselenggarakan di Gedung Sekretariat ASEAN Jakarta pada selasa 8 Agustus 2023. Presiden Jokowi Dodo hadir dengan mengenakan kemeja batik berwarna coklat didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi, Sekretariat Kabinet Pramunanung dan PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Acara peringatan hut ke-56 ASEAN juga dihadiri oleh para duta besar negara-negara ASEAN. Mengawali sambutannya, Presiden Jokowi mengajak negara-negara anggota ASEAN untuk kembali meneguhkan tekad dan cita-cita dibentuknya ASEAN pada 56 tahun lalu, yakni menjadikan ASEAN sebagai kawasan yang damai, stabil, dan sejahtera. Presiden Jokowi Dodo menyatakan sebagai Ketua ASEAN Indonesia ingin meletakkan fondasi kuat bagi ASEAN yang memberikan manfaat di kawasan Asia Tenggara. Sebagai Ketua Penyelenggaran Konferensi Tingkat Tinggi ke-43 A yang akan diselenggarakan pada bulan depan, Presiden Jokowi ingin menjadikan momen itu untuk membuat ASEAN makin kuat. Hari ini, 56 tahun yang lalu, ASEAN dibentuk dengan tekad untuk menjadikan Asia Tenggara sebagai kawasan yang damai, stabil, dan sejahtera. Dan hari ini, saya ingin kita meneguhkan kembali semangat dan tekad itu. Memang tantangan dan dinamika global saat ini sangat tidak mudah. Ekonomi global belum sepenuhnya pulih, rivalitas semakin tajam, tapi saya yakin kita semua percaya ASEAN mampu, asalkan ASEAN bersatu. Bulan depan, KTT ke-43 akan diselenggarakan. Sebagai Ketua, Indonesia ingin meletakkan fondasi yang kuat bagi ASEAN, sehingga ASEAN mampu menghadapi tantangan, tanggap terhadap dinamika, dan tetap memegang peran sentral. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi Dodo juga menyinggung situasi di Myanmar yang masih penuh dinamika. Jokowi juga mendorong agar bantuan dari negara-negara ASEAN terus diupayakan melalui five point konsensus. Meski Jokowi menyadari penyelesaian masalah Myanmar hanya bisa diselesaikan jika ada kemauan politik dari semua pihak di Myanmar. Namun begitu, Jokowi berharap negara di kawasan ASEAN bisa terus tumbuh dan berdaya, mengingat ada ratusan juta masyarakat yang harus dipikul tanggung jawabnya.